Ketika kita berbicara masalah UKM, yang paling penting adalah deasain. Berbagi kebijakan yang mungkin dikeluarkan pemerintah, apakah itu proteksi, apakah itu upaya untuk menaikkan tarif, produk impor, dan lain sebagainya, itu hanya merupakan solusi antara saja untuk memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi UKM untuk bisa meningkatkan deasain. Jadi apapun kebijakan temporer tersebut, kunci utama untuk menyelamatkan dan mendorong pertemuan UKM adalah meningkatkan daya saing. Baik, tapi kalau Anda melihat daya saingnya seperti apa nih Pak Widjaya itu, kita ketahui memang banyak sekali produk-produk impor yang membanjari pasar kita, yang kalau kita lihat memang dari segi harga dan juga kualitasnya, ini kan juga lebih murah atau mungkin kadang lebih bagus begitu dari produk-produk buatan lokal. Seperti Anda, apa Anda melihat daya saing dari produk-produk buatan made in Indonesia di pasar saat ini Pak? Jadi ada beberapa hal ya. Pak Wijayanto, bisakah Anda mendengar suara saya? Untuk dijual untuk pasar ekspor misalnya, atau pasar secara nasional. Jadi selain masalah harga, masalah kualitas, menurut saya produk-produk dari UKM sendiri harus didorong, dibina, supaya mencapai standar untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Apa yang masuk ke Indonesia dari Cina itu misalnya, itu adalah produk manufacturing besar ya, dan harus bersaing dengan produk UKM, dengan economic off-skill yang lebih kecil, dengan modal yang lebih terbatas. Tentunya ini tidak level playing field. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, oleh Pak Jokowi, itu sudah tepat, implementasinya saja yang kita tunggu berikutnya. Baik, tadi Anda katakan bahwa level playing field-nya kan memang masih berbeda ya, terkait dengan produk-produk impor dan juga buatan dalam negeri. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya agar produk-produk buatan lokal ini bisa bersaing di pasar global, tidak hanya di Indonesia Pak Wijayanto? Ya, ada beberapa step ya menurut saya. Jangka pendek dan menengah, kemudian jangka panjang. Jangka pendek dan menengah adalah memberikan semacam kebijakan-kebijakan afirmatif, seperti yang akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan pemerintah saat ini. Misalnya penerapan pajak yang lebih fair, kemudian juga akses kepada pasar melalui e-commerce yang lebih fair, bagaimana produk-produk UKM itu juga bisa mendapatkan tempat yang mudah diakses dalam platform e-commerce tersebut. Itu satu solusi jangka pendek. Nah, yang jangka panjang tentunya UKM-UKM kita itu sangat terbatas modalnya. Memang ada begitu banyak program permodalan yang dilakukan pemerintah, tapi rasanya masih kurang sustainable, seperti one-off, ada program-program-program tapi tidak sustainable. Yang tidak kalah penting adalah masalah penguatan SDM. UKM-UKM kita harus betul-betul di-educate gitu ya, supaya mereka bisa mendesain, kemudian membuat produk sesuai dengan selera pasar gitu ya, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, ini tentunya memerlukan upaya yang sangat serius dari beberapa kementerian, tidak hanya perdagangan, kalau kita berbicara masalah kualitas dan produk-produk UKM tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.